Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel saya Fik Farhan Oke, dalam video kali ini aku akan memberikan tips bagaimana cara penggantian filter udara Yamaha NMAX Kapan wajib ganti dan bagaimana ciri-ciri filter udara itu wajib ganti Yuk, simak videonya berikut Oke, langkah pertama kita akan melepas untuk membuka filter udaranya Ini menggunakan obeng plus Kita buka Oke, teman-teman ini sudah saya lepas dan kondisinya seperti ini Ini termasuk sudah kotor teman-teman Ini lihat, dalamnya sini sudah kotor banget Dan ini waktunya wajib ganti ya Sebelum kita ganti, disini sekalian ya teman-teman Kalau yang all new NMAX ini biasanya ada kayak oli ya teman-teman Ini tidak masalah Jadi sudah saya jelaskan pada youtube konten sebelumnya Teman-teman tinggal klik aja linknya di atas kanan sini ya Kalau seperti ini teman-teman wajib bersihkan dulu saja gak apa-apa Ini juga kita bersihkan untuk tutupnya dari filter udara Oke, teman-teman ini sudah bersih Selanjutnya kita mengganti ya dengan yang baru Untuk penggantian partnya ini yang kodenya Kalau yang all new NMAX ini kodenya yang B6H ya teman-teman Seperti ini Oke, kita buka untuk filter udaranya Lalu sebelum kita pasang aku beri penjelasan dulu ya teman-teman Kenapa sih wajib mengganti filter udara ini Karena nanti kalau filter udaranya yang dikotor Akan mengganggu performa mesin Kemudian nanti tarikan jadi gak enak Dan terutama yaitu boros ya Karena udara yang dari luar itu wajib masuk dengan lancar ya teman-teman Kalau kotor maka terhambat untuk aliran udaranya yang masuk ke dalam mesin Lalu kapan filter udara ini wajib diganti Idealnya untuk penggantian filter udara itu setiap 10.000 sampai 15.000 km Ataupun kalau waktu itu 12 bulan sampai 15 bulan Itu teman-teman wajib ganti Tapi kembali lagi tergantung pemakaian ya teman-teman Kalau pemakaian teman-teman itu di daerah yang berdebu proyek Pasti ini cepat kotor Maka dari itu setiap 4.000 km Teman-teman wajib mengecek untuk filter udaranya Untuk cara pemasangannya Teman-teman tinggal pasang dengan yang sebelah sini Kita pasang seperti ini Jangan sampai kebalik Jadi kalau posisinya seperti ini nanti ya Berarti ini posisinya di luar Seperti ini Di luar seperti ini Kemudian teman-teman pasang untuk lubangnya ini Ini masuk ke sebelah sini ya teman-teman Seperti ini Ya Nah itu seperti ini Baru teman-teman boleh memasang untuk bautnya Untuk bautnya sendiri Total ada 9 ya Oke teman-teman sekian dulu videoku Semoga bermanfaat Sampai jumpa di konten-konten otomotif berikutnya Terima kasih telah menonton